Intro Setiap orang pasti pernah mengalami stres Jadi stres itu adalah suatu kondisi di mana kita mengalami Bilanglah sebut tekanan atau stresor Yang melebihi dari kemampuan kita dalam waktu jangka waktu tertentu Nah artinya mungkin setiap orang yang pernah mengalami stres itu berat ringannya akan berbeda-beda Tergantung berat bebannya kemudian kemampuannya dan lamanya waktu atau lamanya beban itu terjadi Nah ketika orang mengalami stres tingkat ringan artinya ya sangat bilanglah normal Jadi di tingkat satu bilanglah stres normal artinya semua orang bisa mengalami itu Ya kelelahan misalnya dari kelelahan kerja Orang akan mulai merasa ya detak jantungnya agak sedikit meningkat di saat tidur misalnya Nah tapi biasanya dengan tidur itu sudah menghilang ya atau istirahat yang cukup sudah menghilang Nah kemudian kalau di tingkatan ringan Stres itu biasanya terjadi stresor dalam waktu yang bilanglah agak sedikit lama ya Dalam berapa jam misalnya macet yang lama misalnya Atau habis dimarahin atasan misalnya nah ini bisa menimbulkan tekanan yang agak lama ya mungkin beberapa jam Tergantung dari tingkat kemampuan ada orang yang hanya dimarahin atasan bisa menjadi stres berat bisa aja Karena tingkat kemampuannya dia sekali lagi tingkat kemampuan ini dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikir Bagaimana ia memiliki keinginan termasuk ada yang trauma-trauma di masa lalu Itu sangat mempengaruhi ya Ada klien yang datang cuma hanya gara-gara misalnya tidak cocok dengan mertua Itu bisa jadi berat sekali misalnya Nah tetapi itu hanya pemicu beban sebenarnya memang sudah ada di sebelumnya Sebelum dia menikah misalnya sudah ada beban itu ya Nah kemudian ada tingkat yang sedang ya di tingkat sedang ini misalnya berantem dengan saudara ya Atau bertengkar dengan teman kerja Nah kalau ini terjadi beberapa hari ya bisa jadi itu menimbulkan gangguan emosional ya Atau mungkin gangguan pikiran mungkin jadi susah fokus ya Tidurnya terganggu kemudian mungkin gampang marah jadi sensitif Curigaan kadang-kadang memperlakukan orang itu agak negatif ya Nah ini bentuk-bentuk dari stress yang bilanglah namanya stress yang sedang ya Nah kembali lagi apakah bisa cepat teratasi itu kembali ke kemampuannya Ya di tingkat yang lebih lanjut Kalau terjadi dalam beberapa hari atau beberapa bulan Itu bisa terjadi stress berat Nah stress berat itu bisa karena misalnya sakit ya sakit kronik misalnya Atau misalnya masalah keuangan yang berkepanjangan Atau tadi masalah keluarga yang berkepanjangan yang dibiarkan Tidak bisa teratasi dengan baik Atau di abekan begitu ada konflik batin di dalam diri Nah itu bisa menimbulkan adanya stress yang berat Nah kalau dibiarkan lagi bisa menjadi sangat berat Ini tingkat 5 ini dia merasa seperti putus asa Ya udah mencoba berbagai cara untuk mengatasi perasaan mungkin karena sakit tadi Ya ada yang unik nih sakit Atau misalnya tertekan dulu ya menjadi sakit Sakitnya gak jelas Ada perasaan tertekan gak ditemukan ya Karena perasaan batin komplit batin dibiarkan menjadi berlarut ya Misalnya saja terjadi gangguan psikosomatis misalnya ya Atau gejala fisik yang seperti asam lambung yang meningkat Dada berdebar, dada panas ya Atau sering kesemutan, sering lelah Kemudian mungkin jadi gangguan-gangguan Bahkan mungkin depresi, gangguan jemas Atau bahkan mungkin psikosis ya Yang lebih lanjut Nah ini bisa menimbulkan keputus asaan Karena sudah mencoba berobat mungkin tidak ketemu Akhirnya dia putus asa ya Nah ini biasanya sudah mulai mengurung diri Merasa diri tidak baik Kalau di pekerjaan stress berat ini dia ingin Malah ingin mengurungkan diri Tidak sedikit orang hayatnya mengurungkan diri Karena merasa di tingkat 5 ini ya Merasa putus asa dengan sakitnya Nah padahal mungkin sakitnya itu Di alam pikiran, di alam batin yang belum terselesaikan Nah itu bisa menimbulkan di tingkatan yang lebih lanjut Artinya kalau saya golongkan dari pikiran Kemudian emosi, energi, dan tubuh fisik Stress bisa terjadi Pertama mungkin gangguan pikiran dulu ya Ya konflik-konflik Ada bisa terjadi gangguan emosional Lama-lama mungkin jadi gangguan energi Perasaan, mood, dan energi yang naik Turun ya begitu ya Kemudian sampai terjadi gangguan fisik Terjadilah penyakit-penyakit fisik ya Jadi psikis bisa jadi penyakit fisik beneran Karena ada yang kompensasi dari tubuh Untuk mengatasi stress itu Malah tubuh mengalami reaksi yang akhirnya menimbulkan penyakit Nah sebelum stress ataupun mungkin tekanan itu menjadi penyakit Di dalam pikiran, perasaan, kejiwaan, ataupun bahkan tubuh fisik anda Ada baiknya anda gali ke dalam ya Lakukan teknik-teknik tertentu ya Misalnya dengan mengamati Dengan set hipnosis, dengan meditasi Atau melakukan hal-hal yang bersifat mengamati isi pikiran Dan yang kedua Jangan mencoba untuk mengabaikan setiap konflik batin sekecil apapun ya Kadang-kadang kita tidak sadar ada konflik dengan mertua Stress-sensor kecil seperti pernikahan Belum punya anak Kemudian mungkin kehilangan Atau kehilangan orang ya Atau belum memiliki sesuatu yang diinginkan Nah itu bisa menimbulkan konflik dalam diri kita Yang kalau kita tidak bisa atasi Itu bisa menjadi stress Nah sekali lagi Jangan biarkan penyakit yang tidak jelas ya Walaupun namanya stress Jangan takut untuk bertanya ataupun mencari bantuan Semoga video ini membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton